Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh, kembali menyoroti kinerja penegakan hukum. Ia memperingatkan para penegak hukum untuk tidak mempermainkan hukum, sebab Nasdem sendiri akan selalu menghormati setiap prosesnya. Jangan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu dicari. Ujar Surya Paloh, dalam BIMTEK Bakal Calek di Hotel Kelaro Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip dari siaran Youtube Jumat 23 Juni 2023. Saat ini, Nasdem tengah disorot karena sejumlah kader utamanya berurusan dengan hukum. Dalam beberapa waktu terakhir, ada dua kader Nasdem yang tersandung dugaan kasus korupsi. Sebut saja mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Joni G. Plate, dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasilimpo. Adapun, Joni merupakan tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi BTS Kominfo 2020 hingga 2022. Saat ini, dirinya meringkuk di rutan Salemba Cabang, Kejagung. Sementara Syahrul disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kasus yang diusut KPK berkaitan dengan penempatan pegawai dalam jabatan di Kementan. Namun, KPK belum rici pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kasus dugaan korupsi di Kementan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Terima kasih telah menonton!